selamat menikmati tugasnya apa, tugasnya itu kan bikin Miss, memangnya ada tugas PR tuh Miss baru saya upload tadi mbak pengumumannya oh saya nggak tahu kok ada nanti baru lihat itu belum tahu Miss, saya berapa nggak masuk ya ini kan yang pertemuan sekarang nih tugasnya pengumumannya di bawahnya itu PRnya maksudnya gimana tuh Miss? kita dibaca dulu mbak ini saya jelasin ya, nanti ini dibaca perintahnya nah ini tuh nanti kan kita bikin teks analytical teks kayak ini nih perintahnya tuh ada di halaman 56 di buku paket buatlah teks analytical exposition yang topiknya dari topik yang lagi ramai di media sekarang-sekarang ini boleh di media Taiwan boleh di media Indonesia boleh terus jadi kan kemarin ingat ya struktur dari analytical exposition teks gitu ada tesis arguments abis itu yang terakhir apa? conclusion nah jadi terus di perintahnya adalah berikan pilih topiknya yang lagi hangat di media ditambah dua argumen jadi tesis tesis itu kan kita menceritakan tentang topik kita yang mendukung topik kita gitu di bagian tesis ya kan terus di bagian intinya kita kasih argumennya pendapat kita yang mendukung topik kita ada dua argumen minimal itu baru kesimpulan contoh analytical exposition teks ada di chapter 4 halaman tempat kulit maaf miss kok saya gak ada layarnya ya miss oh gak ada layarnya apa cuman saya di saya aja ya sekarang ada gak? gak ada mungkin punya saya saya keluar dulu miss nanti saya masuk lagi yang lain ada? yang lain ada? gak oke 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 yaudah bisa saya keluar dulu nanti saya masuk lagi kayaknya punya saya deh oh iya mbak oke 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 nah contohnya ada di halaman 46 buku paket bahasa inggris chapter 4 ini judulnya global warming ini adalah contoh analytical exposition text ya lihat nih di paragraf pertama ini adalah tesisnya terus nih di paragraf kedua ini adalah argumen terus ini argumen lagi ini argumen lagi baru kesimpulan nah teman-teman tugasnya itu argumennya minimal 2 aja gak perlu ini kan kalau di contohnya ada 3 argumen nih teman-teman bikinnya 2 aja gak apa-apa gitu ya terus dikerjakan boleh ditulis tangan kalau gak capek boleh terus di foto terus di upload ke e-learning atau di ketik di word terus di upload ke e-learning juga boleh yang penting jangan lupa dikasih namanya siapa kelas berapa ya nama lengkap dan kelas berapa mis mau tanya itu itu bikin tag itu maksudnya gimana itu jadi dibikin artikel ya mbak kayak gini contohnya yang berapa itu kalau bahasa Indonesia itu nya gimana aku gak terlalu paham maksudnya maksudnya itu kalau bahasa Indonesia itu maksudnya itu berapa baris itu bikinnya oh gak ada ketentuannya berapa baris ya yang penting kan bikin apa itu cerita atau artikel gitu Thomas gimana bikin cerita artikel seperti di contoh itu ya itu artikel ini namanya jenis text nya adalah analytical exposition text ciri-ciri analytical exposition text yang pertama itu ini bagian paragraf pertama itu adalah tesis terus paragraf selanjutnya adalah argumentasi paragraf terakhir kesimpulan ini kesimpulan nah terus dilihat lagi nih ini ciri-cirinya ada disini ya cari itu halaman 47 itu halaman berapa ya mis? 47 47 jadi text analytical exposition itu biasanya dia itu mengevaluasi suatu topik kita mengevaluasi secara kritis atas suatu topik dan fokus hanya ke salah satu sisi argumentasi jadi jadi misalkan kita pro terhadap misalkan kita pro terhadap olahraga setiap hari ya yaudah di text itu itu argumentasinya cuma yang pro doang gak ada dikasih argumentasi yang kontra gitu jadi cuma pendapat yang dari satu sisi aja ini adalah analytical exposition text gitu contohnya ya exposition text itu ada kayak artikel-artikel di koran itu dia analytical exposition text terus terus apa namanya kuliah dari dosen itu biasanya juga analytical exposition text dan lain sebagainya nah strukturnya nih bisa dilihat di halaman 48 struktur analytical exposition yang pertama judul judul itu kita kasih tau judulnya apa ya kalau paham ya kalau judul itu apa terus abis judul itu bagian tesis atau introduction atau pengenalan nah di introduction apa yang harus kita tulis yang kita tulis itu adalah tesis statement of your text jadi pernyataan atas topik kita ya itu bagian introduction abis introduction itu argument yaitu yang support the viewpoints with factual data like graphs, pictures, charts nah yang paragraf setelah introduction itu adalah argumentasi kita yang mendukung pandangan kita yang sudah kita jelaskan di bagian introduction nah argumentasi itu harus disertakan alasan alasannya bisa didukung dengan data-data atau fakta-fakta tertentu itu kemudian terakhir adalah kesimpulan kesimpulan ini merupakan pernyataan kembali dari yang sudah dinyatakan di bagian perkenalan atau introduction Indonesia gitu jadi contohnya lihat disini oke ada lagi yang mau ditanyain iya Miss aku kok belum jelas ya itu itu aku gak ikut pelajarannya waktu itu apa Mbak minggu lalu gak masuk Mbak gitu ya maksudnya belum paham belum jelas yang belum jelas apanya Mbak itu tadi itu buat artikelnya itu maksudnya ceritanya itu maksudnya gimana gitu lho Miss dari top ceritanya itu dari topik yang sedang hangat di media artinya yang sedang banyak dibicarain di media gitu oh iya bikin artikelnya itu iya topiknya itu waktu itu ditulis ya Miss ah iya abis itu ditulis boleh diketik boleh tulis tangan terserah itu kalau saya dikirim di seandainya itu apa itu dikirim di apa itu di itu saya gak pernah masuk dari dulu lewatnya inbox keras lho Miss gak bisa punya saya ngirim gak tau kena apa dari dulu mungkin gak bisa kan Mbak melebihin batas waktunya soalnya biasanya itu Miss terima kasih batas waktunya gak pernah dari dulu juga gak batas waktu gak pernah bisa saya lewatnya inbox terlalu bahasa Indonesia juga suruh ngarang itu juga lewatnya inbox cuman di internet saya mungkin Mbak belum klik submit kali jadi abis di upload abis itu klik submit ini saya kan lewatnya HP terus Miss signalnya gak tau sekarang itu susah banget di tempat saya pakai komputer gak bisa makat ini biasanya itu melebihi batas loh biasanya kan itu cuman 1 megabyte kayaknya itu kalau lebih dari kata MB itu udah gak bisa masuk itu udah saya coba sampai malam itu gak gak pernah bisa makanya itu saya kirimnya lewat inbox terus itu ngarang di Miss Cinta itu juga saya kirim kirimnya ke inbox terus cuman terus di airlinenya saya itu biar aku udah tuh udah ngerjain tugas saya kirim di inbox itu saya biasanya nulisnya gitu oh iya gak apa-apa kok bisa dikirim kalau gak bisa di learning bisa ke inbox saya juga gak apa-apa yang penting kan ya Miss aku tanya lagi ya Miss itu apa namanya kalau kita kan apa namanya apa kita artikelnya di itu maksudnya di media itu itu dari kita ngambil dari luar itu bisa ya Miss karena kita ini apa ya namanya kita di dalam sistem pendidikan kalau kita misalkan benar-benar mau pergi punya orang itu sesuatu kejahatan ya dalam pendidikan itu makanya kalau misalkan kalau misalkan dari luar jadikan itu inspirasi aja sama Mbak tetap ada yang diganti lah misalkan Mbak ambil inspirasi topik dari internet ya tentang misalnya yang lagi hangat tentang ya maksudnya dari hangat berita apa gitu kita mengarang sendiri tentang apa gitu loh maksudnya dari luar gitu loh mis maksudnya artikelnya sedang dibicarakan apa di media itu apa kayak gitu ceritanya ya jadi yang dari kita misalkan nonton TV oh ini topiknya soalnya tentang longsor ya maksud saya ya kayak gitu gitu loh Miss terus kita tulis sendiri boleh atau Mbak iya maksudnya kita kayak gitu terus kita ibaratnya kita ngeliat si nitron ya oh itu itunya yang lagi hangat ini terus kitanya itu menulis dengan pakai tangan sendiri gitu loh Miss pakai buku gitu loh maksud saya kayak gitu ya boleh kayak gitu itu sangat bagus terus kalau misalkan kesulitan bisa juga Mbak cari di internet misalkan artikel nih kayak gini kan tentang global warming misalkan mau tentang global warming ini masih isu yang hangat keparang it's okay gak apa-apa tapi tentu aja diganti ya oh iya itu pakai itu ya Miss pakai bahasa Inggris ya iya pakai bahasa Inggris acu ya Allah bahasa Inggris banyak sedikit gak terlalu banyak bisa kan Miss iya gak apa-apa yang penting strukturnya itu terpenuhi ada judul ada introduction ada argumennya dua terus kesimpulan itu aja oh berarti ada kalau kayak gitu kan minimal ada satu, dua, tiga, empat minimal ada empat paragraf aduh paragraf itu empat banyak loh Miss nulisnya dua minggu kan waktunya gak apa-apa aduh empat PR ku bahasa Indonesia orang tak kerjain ini udah digital oke ya gitu ya jadi kita kan Mbak mau temanya global warming nih pengen apa yang terinspirasi dari yang teks yang dibuku paket gak apa-apa cuma jangan bener-bener di copy semuanya persis jangan diganti pendapatnya misalkan pertama apa namanya nah kenapa bisa global warming pertama karena gini-gini-gini kalau ini kan tentang aktivitas manusia menyebabkan global warming kalau Mbak misalkan diganti akibat apa gitu jadi diganti oke gitu ya oh iya ya Miss oh bener Miss ini signal saya gak ada makanya ini di ini saya hitam terus gak mudah-mudahan aja yang sekarang ada gambarnya soalnya ternyata yang kemarin minggu lalu gak muncul gambarnya di youtube ya ya ini juga gak ada Miss ini hitam terus oke kalau gitu udah ya kita bahas PR nya sekarang kita lanjut ke chapter 5 temanya tentang letter writing ini ini udah selesai bentar-bentar oh ternyata chapter 4 belum selesai oh bener-bener udah oke chapter 5 nah writing berarti menulis surat ya letter given below ini ini di pojok kanan atas ada alamat penulis 35 senggigiraya lombok nusa tenggara timur nusa tenggara timur 12 januari 2014 my dear lovely city untuk sayanganku city hello katanya how are you sweetie apa kabarmu manis i know you are angry with me because i am writing to you after a long time saya tahu kamu marah dengan saya karena saya baru menulis surat ke kamu sekarang setelah sekian lama i'm so sorry please forgive me saya sangat memohon maaf dan tolong maafkan saya you know we are in lombok right now kamu tahu kami ada di lombok sekarang it is so beautiful beyond imagination ini sangat cantik melebihi imajinasiku i am writing to you from this really cute little cafe on the singgigi beach saya menulis surat ini dari cafe yang sangat imut atau sangat lucu di pantai singgigi as you know mom loves shopping so she goes and will go for hours seperti yang kamu tahu ibu itu sangat menyukai belanja jadi dia pergi belanja selama berjam-jam i took a rain check from shopping and decided to write to you while i enjoy my cup of coffee terus saya memutuskan untuk menulis surat untuk kamu sambil meminum kopi saya you know yesterday we went to gilinanggu island it is a beach on the south west of lombok kamu tahu kemarin kita pergi ke pulau gilinanggu ini adalah pantai yang sangat indah di bagian barat daya lombok the place is awesome tempatnya mengagumkan it is so beautiful i couldn't believe my eyes tempatnya sangat cantik bahkan saya kayak mata saya tuh hampir gak percaya karena kecantikannya there are beautiful coral reefs everywhere ada banyak sekali terumbu karang dimana-mana we went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever kami pergi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam miss miss sekarang ada itu ya tugas ya itu baru di upload apa minggu kemarin itu itu baru di upload dikumpulinnya maksimal 2 minggu lagi mbak tanggal 8 Maret maksimal itu tugas apa miss tugas bikin artikel analytical exposition dan coba dibaca dulu perintahnya ya mbak ini saya lanjut lanjut jelasin materi dulu ya oke oke di akhir pelajaran baru kita tanya oke and then we went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever kita pergi snorkeling dan kita melihat ikan yang paling mengagumkan i wish you were here it would have been much more fun saya harap kamu ada disini ini pasti akan sangat lebih menyenangkan mom was making sure that we didn't miss any side of the whole city so we had practically been everywhere ibu memastikan bahwa kita sama sekali gak ada yang terlewat di satu kota itu gak ada yang boleh terlewat sehingga kita bener-bener pergi ke semua tempat i have to go mom is here i will see you soon saya harus pergi ibu sudah datang saya akan bertemu dengan saya sampai jumpa lagi lots of love dengan penuh cinta ini kalau misalkan ada orang ngasih XO XO ini artinya kiss, hug, kiss, hug atau yum, peluk, yum, peluk kiss, kiss, hug from Lana p.s. i'm bringing you lots of souvenirs and pictures oke ini adalah contoh letter atau surat yang non formal surat non formal itu artinya gak ada gak pakai kop surat kayak surat dinas nah ini contoh suratnya oke terus nah sebenarnya surat itu ada dua tipe ada dua jenis ya ada yang informal letter kayak yang tadi baru aja kita baca informal letter juga biasa disebut dengan personal letter ada juga surat yang formal letter yang surat yang formal jadi ada dua jenis surat nah pertama kita bahas dulu yang personal letters fungsi dari personal letters adalah personal letters are letters that are written to people we know as such as friends, parents, siblings, and cousins jadi ini tuh surat personal yang kita tulis ke orang yang sudah kita tahu seperti ke teman-teman orang tua saudara dan juga sahabat surat letters are not only written to inform that to strengthen the bond between the between two people writing to each other surat itu tidak hanya ditulis untuk menginformasikan ya tidak hanya untuk memberi tahu sesuatu tapi juga personal letter ini fungsinya juga untuk memperkuat hubungan antara orang yang saling berkirim surat gitu jadi memperkuat hubungan orang yang saling berkirim surat nah sentence structure-nya gimana jadi struktur kalimat kalau misalkan di surat personal itu grammar-nya harus benar accuracy of grammar is important jadi ketepatan pilihan grammar-nya itu sangat penting misalkan kalau kita cerita di masa lampau tentang masa lampau ya kita pakai simple past tense gitu kalau kita bicara tentang yang sedang kita lakukan sekarang ya kita pakai present continuous tense seperti yang udah kita ajarin kita belajarin kemarin terus complete sentences are expected terus diharapkan kalimatnya itu dibikin yang lengkar slang can be used slang itu artinya bahasa gaul boleh kita gunakan bahasa gaul use the contraction such as jadi pakai singkatan i ini kan i ada tanda kutip l l itu artinya i will kan boleh kalau di surat personal boleh disikap-ikap kayak gini jadi i will jadi um i am jadi i'm we will jadi will use personal pronouns such as i we you boleh pakai kata subjek yang personal bisa bilang saya kita kamu itu boleh use active voice menggunakan kalimat aktif itu untuk struktur kalimatnya kalau untuk stylenya language use may be personal like first and second person pronounce jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang personal menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua be warm bahasanya itu lebih hangat use the person's name you are writing to bisa gunakan nama orang yang di tujuh terus ukuran kalimatnya bervariasi terserah gak ada aturannya write in a natural conversational style tulis secara natural gitu gak ada karena gak ada aturannya juga terus let your personality shine through in your writing biarkan personality kamu memang karakter diri kamu itu terlihat di dalam tulisan untuk yang informal letter atau personal letter ini terus kalau struktur dari personal letter meskipun gak ada aturan bakunya tapi mostly biasanya struktur dari Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam maaf saya telat oh iya mbak gak apa-apa silahkan masuk baru kelar kerja makasih makasih struktur 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 personal letter ini ini yang paling umum dan paling biasanya digunakan ya yang pertama ada date ada tanggal ok tanggal date when the letter is written di bagian atas di sebelah kiri adres alamatnya di mana kamu menulis surat itu di bagian atas sebelah kanan salutation and name artinya ucapan salam kepada orang yang kamu tulis surat usahkan dear dear my love siapa atau hello hello Anissa itu sudah mulai habis itu introduction the opening of the letter usually starts with how are you or refers to previous letter abis itu mulai introductionnya itu bukan maksudnya kita memperkenalkan diri karena kan sudah kenal pasti ya kalau kita digunakan tapi introduction itu isinya adalah biasanya menanyakan how are you kabarnya terus atau membahas dulu surat yang sebelumnya itu itu di bagian inti suratnya the main part of the letter includes what you want to write to the other person apa yang ingin kamu tulis untuk orang lain jadi isinya boleh apa aja pakai bahasa yang dimana juga boleh close closure the part indicates the letter is going to end jadi kayak misalkan tadi bilang eh ini ibu ku udah dateng nih udah dulu ya udah dulu ya serapnya itu namanya closure komplementary close short expressions like love you stay cheerly yours love jadi di penutup kalau di Indonesia di atas tanda tangan kan ada tulisan salam hormat atau enggak wassalamualaikum itu ya kalau di bahasa inggris bisa pakai sincerely yours atau best regards or love you terus baru tanda tangannya and then post script post script ps ini juga boleh pakai boleh enggak kalau pakai ps tuh biasanya kalau misalnya kita ada masih ada tambahan yang penting untuk diberitahu bahkan ps don't reply this letter boleh atau ps please reply this letter itu juga boleh nah ini enggak ada ini enggak 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 dan disini ada some useful expressions for letter writing gratitude itu artinya rasa terima kasih kalau kita mau menyampaikan rasa terima kasih melalui surat, saya bisa menggunakan kalimat I'm just writing to thank you for blah 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 it was very kind of you too thanks very much for blah 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 I am very grateful for blah 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 and then giving advice contohnya well I thought about it and if I were you, I would blah 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 have you thought about blah 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 in your last letter you said you weren't sure what course of action to take I suggest blah 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 I think you shouldn't blah 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 in your last letter you ask me about blah 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 kalau misalkan kalimat-kalimat kalau kita mau memberikan sarang melalui surat saya juga delivering good news menyampaikan pesan yang menyampaikan berita baik bisa dengan kalimat I'm sure you will be happy to hear that blah 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 I'm sure that you will be interested to know that by the way did you know that blah 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 OMG you will never guess what happened I'm totally excited to hear about blah 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 I was happy beyond limits to read that blah 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 and then delivering bad news kalau kita dalam surat itu mau menyampaikan pesan yang buruk yang tidak baik yang kurang enak didengar kita bisa dengan kalimat I'm sorry but I have to tell you that blah 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 bad news I'm afraid but no way to avoid it so here it goes I'm extremely sorry to hear that it was hard-wrenching to read about blah 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 and then if you want to ask for help jika kita penulis surat karena butuh bantuan sesuatu kita bisa bilang I wonder if you could help me I hope it's not too much to ask but blah 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 I wonder if I could ask you a favor could you blah 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 and then if we want to apologize kalau kita mau meminta maaf melalui surat kita bisa menggunakan kalimat I would like to apologize for my mistake misalnya saya ingin meminta maaf atas kesalahan saya atau I'm sorry dan blah 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 saya sangat-sangat bisa maaf atas blah 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 words are not enough to erase the pain I have given I have given you but I want to say how sorry I am blah 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 kata-kata tidaklah cukup untuk menghapus luka yang telah saya berikan kepadamu tapi saya ingin memberitahu betapa menyesalnya saya karena blah 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 itu kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam surat kalau misalnya kita mau menyampaikan terima kasih memberikan nasihat memberikan berita baik menyampaikan berita buruk membutuhkan bantuan dan juga meminta maaf itu hanya contoh-contoh aja ya and then examples of expression used in personal letters oke ini contoh kalimat yang digunakan dalam personal letter kalau di bagian salutations ini berarti bagian menyapa saya pakai dear tidak akan dear Anissa atau dearest Anissa atau dear my sweetheart Anissa dan lain jadi salutations depend on how well you know the person you are writing to jadi salutations ini tergantung kita mau pakai apa itu tergantung seberapa kenal kita dengan orang yang kita cerimai surat kalau kita baru kenal cuma baru kenal dua minggu jangan pakai sweetheart atau darling takutnya nanti orangnya paget nih baru kenal kok udah ngomong udah menyapainya kayak gini jadi ini tergantung bisa juga cuma pakai dear itu kalau yang dearnya ini bisa ini artinya adalah kepada seseorang jadi bisa pakai dear doang atau to juga bisa to to my best friend to my friend dan lain sebagainya and then bagian closing yang terbenut di sebelum tanda tangan kita kan kalau di bahasa Indonesia atau orang Islam biasanya pakai wassalamualaikum tapi kalau di sini kita bisa pakai yours with love sincerely yours all the love all the best much love atau best wishes baru tanda tangan kita terus starting the letter kalau kita baru di awal surat biasanya kita cuma menyapa dari kabar kita bisa bilang how are you atau hope this letter finds you blah 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 thank you for your last letter terima kasih atas surat sebelumnya sorry for answering late maaf baru menjawab dan lain sebagainya and then di conclusion di bagian akhir surat sebelum sebelum closing itu kita bisa menggunakan kalimat i am looking forward to seeing you soon saya sangat menunggu untuk bertemu denganmu i am looking forward to hearing from you soon misalnya aja akhirnya kemerintas atau my best wishes for the coming past see you atau i will write soon i will have to stop now i'm waiting for a quick replay looking forward to seeing you again bye dan lain sebagainya jadi ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam menulis a personal letter nah example of a personal letter ini yang seperti sudah saya bacakan tadi di pojok kanan ini ini adalah alamat pojok kanan atas tanggalnya di pojok kiri tanggal ini date and then salutations kalau ini pakai my dear lovely hello ini adalah great thanks ya and then disini how are you sweetie gitu ini adalah introduction dari setelah how are you sampai paling ini ya ini adalah content of the letter atau isi surat and then yang disini itu namanya closure i have to go mom is here i will see you soon there are closure atau kalimat penutup and then bagian closingnya pakai lots of love kalau disini terus kiss of kiss hug bisa juga pakai best regards atau pakai sincerely juga boleh terus disini bisa nature atau tanda tangan atau nama dan ini adalah post script post script itu kayak informasi tambahan aja nah ini dia struktur dari surat personal and then disini ada let's practice look at the expression and match them with the purpose of the letter the first one has been done for you oke disini kita disuruh memasangkan nih yang ada di tabel kolom sebelah kiri dan kolom yang di sebelah kanan ada expressions dan purpose contoh ya disini ada contoh I am so happy to share this with you ini ekspresi ini tujuannya adalah untuk to share good news oke benar ya coba sekarang kita kerjain bareng-bareng yang kalimat nomor 2 thank you so much for remembering me kira-kira purpose-nya apa nih tujuan kalimat ini tadi bisa jawab kalimat kedua thank you so much for remembering me purpose-nya apa nih atau apakah to apologize guys to ask for reply to ask the paper closing give advice to thank the person to thank the person iya benar jadi tetap beritahu terima kasih apa-apa terima kasih ke orang lain ya iya ini satu aja oke terus did you know titik-titik-titik apa nih tujuan ya did you know titik-titik to ask ask the paper ask the paper ask the paper ini artinya adalah meminta tolong meminta bantuan paper itu artinya meminta bantuan atau meminta tolong jadi bukan ya bukan ask the paper did you know ini kayaknya i want you to share some information oh to share some information i'm so sorry ini apa purpose-nya to apologize meminta maaf iya benar to apologize untuk meminta maaf i will be waiting for your letter eagerly ini tujuannya apa ask for replay to ask how we play jadi kan dia bilang saya akan sangat menunggu buggy girl itu saya akan sangat-sangat menunggu surat darimu jadi pengen dibalas ya suratnya to ask for can i ask you for this favor ini udah jelas banget ya ini udah ketat favor jadi purpose-nya untuk ask a favor love always closing closing untuk closing love always saya pernah bagian closing jadi bisa pakai love always baru tanah tangan kita atau best 3 baru tanah tangan kita i think you should think it over before i think you should think it over before to give bad news mau memberikan kabar buruk kah yang kabar buruk yang bawahnya i'm so sorry oh i'm sorry but i have to say ini apa memberikan saran jadi kan dia bilang menurut saya harusnya kamu tuh berpikir dulu sebelumnya gitu itu give advice terus yang terakhir that reminds me of bla 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 tinggal yang ini yang belum dipilih changing topic changing topic pembicaraan oke disini kita lihat there are several mistakes ini masih latihan ya ada beberapa kesalahan grammatical as well as the format of the letter jadi ada peran grammar juga ada kesalahan format dalam surat di bawah ini highlight the mistakes and then rewrite the letter properly in the space provided oke oke coba kita lihat kita kata di mana aja sih yang salah adres ya di atas di sini ada yang di atas yes adres and date of the site oke ya kalau sementingnya dia nyansarnya harus di sebelah sini ya ya harusnya kan yang 2014 berkama taga adresnya di right datuk yeah di mana di mana kata kata be exciting living on your own in the hostel college everything is fine here you know nothing much happens here have you already settled in when is your college starting do you like the place you are living in how is the neighborhood i can't believe you live on boarding i will be starting college soon as well but my parents considered that i live at home anyway a bunch of us were talking about a reunion in summer holidays so you better keep your calendar free nothing has been decided so suggestions are welcome that reminds me of you that reminds me if you need anything let me know i will gladly help have fun and don't stay out late we miss you so much yes i saw your mother the other day she misses you a lot and wishes that you call more often take care as they say write as soon as you can love always okay di bagian mana ya di bagian di bagian sini baju mohon nasibah kien live on me dislike solution and then greeting is right correct ini bener bener? iya eh? iya diisi suratnya ada yang salah enggak? di sini ada yang salah ini coba lihat iya that reminds me, if you need anything, let me know ini kalimatnya enggak nyambung kalau misalkan itu mengingatkan aku, jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu aku harusnya, gak bisa pakai that reminds me, langsung aja if you need anything, let me know, i will gladly help jika kamu membutuhkan sesuatu, beritahu aku aku akan senang-senang membantu terus di sini, w-nya juga w-nya harusnya huruf besar dan di sini nih, ada salah ya harusnya kan kalau postscript paling bawah banget kan setelah tips paling bawah, setelah tanda tangan segnya juga terima kasih love always Jane udah benar jadi harusnya, abis yang we miss you so much terus take care selesai 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 Perangkohi arti ini tahun 1979 Wah perangkohi zaman dulu Zaman saya saya gak pernah lihat perangkohi Ini contoh letterpad Letterpad itu artinya kertas surat Kertas surat Ada nih ada pengetahuan The first postage stamp Perangkohi pertama was invented by a British teacher in 1840 Perangkohi yang paling pertama itu diciptakan Pada tahun 1880 The first stamp was called pen black and two pens blue Nah perangkohi Tersebut diberi nama Penny black dan juga Two pens blue Wah Sebelah sekali ya gurunya itu membuat perangkohi Jadi Sudah selesai Chapter partnya Pastinya ada yang mau ditanyakan gak Ini kita udah jam 22.20 Kelas kita sampe jam 22.20 Ada yang mau ditanyakan? Halo miss Itu membahas tentang tugas dong Oh iya tugas Jadi tugasnya nih Ada kan di Pemberitahuan yang di bawah kelas malam ini Ya Oke Ada Bahasa Inggrisnya Ada perintahnya Terus di bahasa Indonesia Bicanya Buatlah text analytical exposition Dengan topik yang sedang hangat di media saat ini Nah Berikan minimal tiga argumen yang mendukung topik Lihat contoh text analytical exposition Ada di buku paket bahasa Inggris Chapter 4 halaman 46 Batas objek pengumpulannya 8 Maret Ya Jadi Kalau misalkan Mbak belum tahu Apa sih text analytical exposition itu Bisa buka buku paketnya Sudah download buku paketnya belum? Belum Belum Kalau belum Ada di Ini ya Ada di grup Ya Ada di grup Ntar search aja di grup Bukan di file ya Langsung search buku paket gitu Ketik buku paket Ntar keluar deh Postingan saya Waktu Januari itu Tentang link buku paket Bahasa Inggris kelas 11 Silahkan di download Ya Download di sini Kemudian Kalau ada di download Lihat nih Chapter 4 halaman 46 Di tombol Analisi Ini 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 adalah contoh Text analytical exposition Tadi kan tugasnya Bikin analytical exposition text Dengan argumen minimal 2 Kalau di contoh ini Itu Argumennya dia ada 3 Jadi teman-teman bikinnya Dua aja Argumennya cukup Jadi production Satu paragraf Argumennya Dua paragraf Karena ada dua argumen Plus Kesimpulan Jadi ada 4 paragraf Pakai Satu paragraf Tulis tangan atau Oke Boleh mana aja Kalau misalkan mbak bisa Bikin di microsoft word Silahkan bikin di microsoft word Terus di upload ke e-learning Atau di inbox ke facebook Kalau misalkan Nggak bisa Ngetik di word Boleh ditulis tangan Di foto Habis itu di upload Di e-learning Atau di kirim Satu aja Jangan lupa di beri Mana Dan kelasnya Gitu ya Kalau masih bingung Bisa Nanti lihat rekamannya Yang hari ini Tadi ada saya jelasin lagi Tentang kanal Vital Exposition Facts Terus Kalau masih bingung lagi Bisa dibaca bukunya Yang halaman 47 Dan juga 48 Jadi disini dijelasin Bagian introduction itu isinya apa Bagian body itu isinya apa Dan lain sebagainya Ini nanti saya upload Ke youtube besok Jadi nanti Kalau misalkan Teman-teman Mulai besok Kalau udah bisa Kalau nge-klik Kelas bahasa inggris Yang kelima Itu udah langsung Otomatis Ke rekaman Yang ada di youtube Rekaman Kegiatan Belajar Mengajar Hari ini Oke Ada lagi Mau ditanyakan Mis jadi itu Batasnya Sampai tangan 8 ya Ya 8 Maret ya Terus Bikinnya 2 itu ya 2 perbedaan itu Argumen 2 perbedaan Argumen itu artinya Pendapat yang mendukung Topik kita Ya maksudnya Kita harus bikin 2 Satunya dari Misalnya dari Website lain Satunya juga dari yang lain Kayak gitu Tapi yang sama-sama Mendukung artikel itu Seperti itu kah Jadi ini Misalnya kita pilih Satu topik ya Topiknya Kalau kita pilih Kita coba Sampai global warming Kita jelasin global warming Itu apa Ini adalah Namanya bagian Introduction Atau tesis Introduction Introduction Jelaskan apa itu Topik kita Terus Argumen itu Yang dimaksud argumen Adalah Ini Yang Contohnya First of all Ini adalah Argumen yang mendukung Topik kita Yang udah kita jelasin Di sini Dia bilang Pertama Global warming itu terjadi Karena aktivitas manusia Ini kan mendukung ya Mendukung topiknya Tentang global warming Terus yang kedua Dia bilang Global warming itu Akibat dari Penggundulan hutan Itu argumennya Jadi dua argumen ini Ini dan ini Itu mendukung topik Yang ada Di jelasin Artik itu dari Kesimpulan Kesimpulannya Global warming itu apa Jadi Bikinnya satu artikel Satu artikel Tapi dua argumen Dan dua argumen itu Sudut pantatnya sama Semuanya yang mendukung Jadi jangan ada yang kontra Jadi antara argumen pertama Dan kedua Itu saling mendukung Saling mendukung Topik kita Nah Maksud dari Analytical Exposition Ada dua argumen berbeda Yang mencukai satu kontra Sampai sini Masih ada pertanyaan Cukup Miss Terima kasih Sama-sama Oke Kalau gitu Kita akhiri ya Kegiatan belajar mengajar hari ini Semoga Materi ilmunya Bisa bermanfaat Untuk kita semua Amin Amin Oke See you next week Jangan lupa PR-nya ya